Bekerja sama dengan TNI dan Polri, Yayasan Buda Seci menyeluruhkan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19 di bilangan Hideng Jakarta Pusat. Tahap ini sebanyak 100 paket diseluruhkan dari 1000 paket bagi masyarakat di wilayah tersebut. Paket bantuan kemanusiaan berupa sembako bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19 diseluruhkan kembali oleh Yayasan Buda Seci Indonesia. Bekerja sama dengan TNI dan Polri di wilayah Hideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pembagian 1000 paket ini dilakukan secara bertahap. Kali ini 100 paket bantuan dibagikan kepada warga Jalan Tanjung Selor RT06 RW07. Kegiatan hari ini, pagi ini kita relawan Yayasan Buda Seci bersama, kerjasama dengan TNI Polri dan pemerintahan setempat menyalurkan bantuan paket sembako di Kelulahan Cideng sini, Kecamatan Gambir. Ini yang sudah kedua kali ya, dari 1000 paket kita yang buat Jakarta Pusat ini, hari ini kita menyalurkan 100 paket. Paket bantuan diserahkan secara simbolis oleh Relawan Seci, Kapolres Metro Jakarta Pusat, dan Dandim 0501 Jakarta Pusat. Selanjutnya akan dibagikan secara langsung kepada masyarakat oleh pejabat daerah setempat. Prioritas masyarakat yang mendapat paket bantuan kemanusiaan ini merupakan masyarakat yang belum mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Ya, daerah ini memang ada beberapa yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat, begitu juga dengan pemerintah provinsi. Nah ini orang-orang yang tidak kebagian ini kita prioritaskan dari Buda Suci yang memberikan. Yuli salah satu penerima bantuan sembako yang terdampak pandemi COVID-19 dari segi perekonomian. Pendapatan dari usaha warung kecil-kecilan di rumahnya saat pandemi menurun. Sementara Yuli yang merupakan seorang janda masih harus menghidupi anaknya yang masih kuliah dan kedua cucunya yang tinggal di rumahnya. Dikarenakan ayah mereka meninggal dunia. Ya sebelum pandemi sih ya lumayan lah gitu agak rame. Tapi setelah pandemi ini agak sepi karena kayak orang padahal agak ada orang gitu di sini. Pada sepi jadi ya karena saya juga kan perlu buat hari-hari makan, biaya anak-anak saya sekolah gitu. Masih ada tanggungan, saya satu anak saya, cucu saya dua di sini juga, saya yang nanggung juga di sini gitu. Himbawan kepada masyarakat pun terus disosialisasikan oleh TNI dan Polri. Agar masyarakat dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru atau new normal. Dengan kondisi seperti ini memang terlihat seperti normal ya. Akan tetapi wabah masih tetap berlangsung. Bahkan saat ini bertambah. Pendekanan kita tetap mereka harus berdisiplin. Khususnya tentang protokol kesehatan. Kalau kita itu kita kenal dengan 3M ya. Yang pertama mencisi tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Saya rasa itu sangat efektif sekali apabila dilaksanakan dan sangat membantu bagi kita semua.